Jika kita memikirkan anak-anak, kita sering membayangkan manusia kecil yang mudah menangis karena masalah kecil, namun juga sangat naif. Tapi ada kasus yang mengejutkan di mana anak-anak menjadi pelaku kejahatan sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Untuk cerita hari ini, kami mengalihkan fokus kami ke negeri Sakura Jepang. Mari kita selidiki pembunuhan Satomi Mitarai, yang lebih dikenal dengan pembunuhan Nefadatan. Jadi pada tanggal 1 Juni 2004, selama istirahat makan siang biasa di sekolah dasar Okubo, seorang guru memperhatikan bahwa dua siswanya menghilang. Awalnya mengira mereka mungkin pergi ke toilet bersama atau makan di tempat lain. Dia pun mengabaikan kekhawatirannya. Tapi kemudian salah satu siswanya yang hilang, Natsumi Suji, kembali ke kelas dengan sekotak pakaian berlumuran darah dan terpotong. Karena khawatir akan keselamatan Natsumi, guru tersebut segera memeriksa apakah dia terluka dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Yang membuat gurunya heran, Natsumi mengaku itu bukan darahnya dan dia telah melakukan sesuatu yang buruk. Karena khawatir, staf mulai mencari siswa lainnya, Satomi Mitarai. Pencarian singkat berakhir dengan mengerikan ketika mereka menemukan tubuh Satomi yang tidak bernyawa dalam genangan darah di dekat pintu masuk sebuah kelas kosong di lantai 3. Sekolah menjadi kacau, polisi dipanggil dan orang tua diinformasikan. Tak lama setelahnya, sebuah ambulan, polisi, dan orang tua tiba di tempat kejadian. Ayah Satomi, Kyoji Mitarai, berjuang untuk memahami kenyataan kematian tragis putrinya. Menurutnya, Satomi tidak pernah mengalami konflik dengan teman-temannya dan terlihat berhubungan baik dengan mereka. Zuyoshi Tominaga dari Pemadam Kebakaran Pusat Sasebo melaporkan menemukan Satomi terbaring telungkup dengan beberapa sayatan di pergelangan tangan dan lehernya. Satu luka di tenggorokannya berukuran hampir 4 inci, yang menyebabkan kematian akibat kehilangan darah yang signifikan. Kemudian, polisi mengantarkan Natsumi Suji yang penuh penyesalan ke stasiun polisi. Awalnya, dia tampak seperti anak kecil lainnya yang sedang tertekan, menangis dan meminta maaf. Motif dibalik tindakannya tidak jelas. Namun, segera setelah itu, Natsumi menceritakan kejadian yang menyebabkan pembunuhan mengerikan yang dilakukannya. Dia mengungkapkan kepada polisi bahwa dia dan Satomi Mitarai adalah teman sebelum kejadian. Memiliki minat yang sama dalam bola basket dan berselancar di internet. Dari sinilah perselisihan persahabatan mereka dimulai. Pada tanggal 27 Mei 2004, Natsumi mengetahui bahwa Satomi telah berbicara buruk tentangnya kepada teman-teman lain. Menyebutnya sebagai Buriko, yaitu anak perempuan yang berlagak polos, seorang ramah atau dengan kata-kata yang lebih merendahkan seperti gendut. Meskipun Natsumi mencoba mengabaikan komentar-komentar ini, ketidakpeduliannya tampaknya semakin memperkuat ejekan Satomi. Dilaporkan bahwa sebelum insiden fatal tersebut, Natsumi berencana untuk menyakiti Satomi. Dia telah mempertimbangkan berbagai cara, seperti menggunakan pemecah es, pisau kater atau pencekikan. Namun saat melihat Satomi di sekolah keesokan harinya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya. Pada malam tanggal 28 Mei 2004, Satomi kembali menjelek-jelekkan Natsumi. Sayangnya untuk Satomi, Natsumi melihat pesan tersebut sebelum dihapus. Satomi menerima tanggapan dari Natsumi. Mengancam akan membunuhnya. Meskipun ada pesan yang mengancam, Satomi tampak tidak terganggu. Akhirnya, Natsumi mencapai saat di mana dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya sendiri. Saat istirahat makan siang pada tanggal 1 Juni 2004, Natsumi memancing Satomi ke sebuah ruangan kosong. Menurut pengakuannya kepada konselur sekolah, dia menutup tirai, membuat ruangan menjadi gelap. Dia mendekati Satomi dari belakang, berusaha menutup matanya tetapi tidak berhasil. Meskipun begitu, Natsumi menggunakan pisau kater untuk menggorok tenggorokan Satomi. Sambil menonton selama sekitar 15 menit saat Satomi perlahan-lahan meninggal sebelum meninggalkannya. Setelah ditangkap, Natsumi Suji disebut sebagai gadis A untuk melindungi identitasnya sesuai dengan prosedur hukum di Jepang. Kasus ini kemudian dikenal publik sebagai pembunuhan nefadatan. Mengapa diberikan julukan ini? Dalam sebuah foto kelas yang diduga menampilkan Natsumi dan Satomi, Natsumi terlihat menggunakan switer dengan tulisan nefada. Publik memasang akhirantan, varian untuk panggilan yang lebih penuh kasih sayang dari akhirancan. Setelah penangkapannya, penyelidik menyelidiki apa yang mungkin mendorong gadis muda itu melakukan tindakan mengerikan tersebut. Mereka menemukan bahwa Natsumi memiliki kegemaran terhadap hal-hal horor, baik itu di film atau buku. Sebagai penggemar internet yang aktif, dia sering mengunjungi situs-situs yang membahas topik-topik yang mengerikan seperti legenda kota dan konten yang sekarang dianggap sebagai bagian dari sisi gelap internet. Battle Royale adalah salah satu novel dan film favoritnya, dan dia sering membaca fanfiksi terkait hal tersebut. Laporan bahkan menunjukkan bahwa Natsumi sering mengunjungi situs web Red Room yang terkenal karena kontennya yang mengerikan. Ada urban legend terkait yang menceritakan tentang permainan mematikan yang menyebabkan kamar-kamar korban menjadi berlumuran darah. Namun di semua konten yang gelap ini, Natsumi menemukan ketertarikan. Pemeriksaan lebih lanjut pada riwayat internet Natsumi mengungkapkan bahwa sikap buruknya tidak terbatas pada Satomi, tetapi juga meluas kepada seluruh kelasnya, yang menurutnya ikut serta dalam bullying. Di halaman web pribadinya, Natsumi diduga mengungkapkan rasa kebencian terhadap mereka. Bahkan ada tulisan yang terlihat seperti percakapan dalam dirinya sendiri yang belum diposting. Dia menulis bahwa mengambil nyawa adalah tindakan yang tak termaafkan, lalu mempertanyakan pemikirannya sendiri mengenai masalah tersebut. Selanjutnya, Natsumi dievaluasi oleh psikolog forensik. Selain pertengkaran kecil yang biasa terjadi pada anak-anak, dia tidak menunjukkan tanda-tanda tekanan psikologis atau penyakit pada bulan sebelum kejahatan tersebut. Masyarakat lalu menjulukinya sebagai hikikomori, yang menunjukkan penarikan diri dari pergaulan yang parah. Namun tidak ada penilaian klinis yang menguatkan pernyataan ini. Selain itu, pemeriksa medis juga mencatat masalah komunikasi dan obsesi Natsumi. Menurut sebuah sumber, Natsumi didiagnosis mengidap sindrom Asperger. Mereka yang memiliki sindrom Asperger mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain, memahami petunjuk sosial, dan menjaga persahabatan. Mungkin inilah yang disalah artikan oleh masyarakat umum sebagai tanda bahwa Natsumi adalah seorang hikikomori. Masashi Watanabe, kepala pusat konseling anak-anak Sasebo, terkejut dengan penampilan normal Natsumi Suji. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menjadi seorang anak yang bermasalah dan tidak pernah mengalami kekerasan di rumah. Sulit dipercaya bahwa kejahatan yang sangat keji bisa dilakukan oleh seorang gadis kecil yang sejauh ini tampak biasa-biasa saja. Mengikuti pendapatnya, Natsumi tampak seperti anak-anak lainnya. Pengacara Natsumi, Nozumu Kawazoe, mengusulkan bahwa kliennya mungkin sangat dipengaruhi oleh media yang dia konsumsi. Anak-anak sangat mudah dipengaruhi pada usia muda, yang seharusnya menjadi peringatan bagi semua orang tua untuk mengawasi media yang dikonsumsi oleh anak-anak mereka. Namun kesadaran ini tidak membuat lebih mudah bagi Natsumi untuk menghindari hukuman. Terlepas dari usianya yang masih muda dan rasa penyesalannya. Pada tanggal 15 September 2004, pengadilan keluarga Jepang tidak mempertimbangkan usia muda Natsumi karena beratnya kejahatan yang dilakukannya. Hakim Heinei Komatsu mengomentari bahwa meskipun gadis tersebut tidak memiliki gangguan mental, Ego-nya besar dan sangat dipengaruhi oleh media yang dia konsumsi. Pengadilan keluarga Nagasaki menghukumnya dengan dua tahun perawatan secara paksa, yang kemudian diperpanjang selama dua tahun lagi pada tahun 2006. Natsumi Suji dikirim ke pusat rehabilitasi untuk anak di prefektur Tochigi. Dampak kasus ini pada Jepang sangat signifikan. Kichi Inoue, seorang menteri yang bertanggung jawab atas manajemen bencana di Tokyo, mengomentari bahwa meningkatnya gerakan feminis mungkin telah memengaruhi tindakan gadis tersebut. Menurut Pak Inoue, pembunuhan tersebut adalah tanda bahwa jumlah wanita yang berani dan percaya diri pada pemikiran agresif telah meningkat dibandingkan dengan masa lalu. Hal ini memicu kritik besar-besaran, termasuk kepada Hiroyuki Hosoda, Ketua Sekretaris Kabinet yang menyatakan bahwa gender seseorang tidak relevan dalam kasus ini, dan bahwa Inoue perlu memperbaiki argumennya. Terjadi perdebatan di Jepang mengenai usia tanggung jawab pidana. Sebelumnya, terdapat kasus pembunuhan Anakobe, di mana Shinichiro Azuma yang berusia 14 tahun, membunuh Yamashita Ayaka yang berusia 10 tahun, dan Hasejun yang berusia 11 tahun. Akibat kejahatan ini, usia tanggung jawab pidana pada awal tahun 2000-an ditetapkan antara 14 hingga 16 tahun di Jepang. Gara-gara kasus ini, sempat muncul pembahasan untuk diturunkan lagi hingga menimbulkan keresahan masyarakat. Bagi Ayah Satomi Mitarai, peristiwa ini sangat berat. Surat memilukan yang ia tulis kepada mendiang putrinya dimuat di Surat Kabar Nasional selama persiapan persidangan. Dalam surat tersebut, Kyoji bertanya-tanya, mengapa Satomi tidak ada di sana? Apakah dia sedang bermain dengan bahagia? Dan apakah dia sudah bertemu ibunya? Bagaimanapun juga, putrinya selalu menjadi sumber semangatnya setelah istrinya meninggal 3 tahun sebelumnya. Pada tanggal 18 Maret 2005, saat upacara Wisuda Sekolah Dasar Okubo, Untuk menghormati keluarga yang terkena dampak, Album Kelulusan Sekolah menampilkan halaman kosong yang berisi foto kelas Satomi dan Natsumi. Satomi dianugerahi sertifikat kelulusan, yang diterima oleh ayahnya atas namanya. Natsumi juga menerima sertifikat, karena sekolah yakin itu akan membantu dalam masa depannya untuk beradaptasi kembali ke dalam masyarakat. Di sisi lain, banyak komunitas web Jepang seperti Dua Channel dan Futaba Channel sangat tertarik dengan cerita sang pembunuh muda tersebut. Alih-alih mengakui beratnya kejahatan tersebut, mereka mulai mengidolakan dan menganut identitas nefadatan, membuat meme dan karya seni tentangnya. Pada bulan Juni 2005, terjadi fenomena cosplay masal nefadatan, dan hudi Universitas Nevada menjadi barang terlaris secara online. Banyak yang memperlakukan pembunuhan tersebut seolah-olah itu adalah bagian dari cerita horror fiksi yang menakutkan yang tersebar di internet. Beberapa minggu kemudian, Universitas Nevada sementara waktu menghapus kaos tersebut dari katalog mereka. Pihak berwenang berusaha menghapus gambar-gambar seni atau cosplay tersebut, karena menganggapnya tidak pantas. Tetapi setiap kali satu dihapus, yang lain mulai bermunculan. Bahkan ada lagu yang didedikasikan untuk itu yang disebut Hyuti Nevada oleh seorang artis yang tidak dikenal. Natsumi Suji mendapat julukan pembunuh paling lucu di Jepang, sebuah gelar yang meresahkan banyak orang. Sampai saat ini kita mengetahui bahwa Natsumi Suji sudah lepas dari hukumannya. Kehidupannya tetap menjadi rahasia dan dia tidak terikat oleh masa lalu. Dia diberi nama baru, memberinya kesempatan kedua dalam kehidupan normal. Natsumi Suji dan keluarganya pindah ke lokasi yang dirahasiakan di Jepang. Meskipun beberapa orang mungkin berpendapat bahwa pembunuhan Satomi Mitarai terjadi setelah menindas Natsumi Suji, tidak ada yang bisa membenarkan akhir yang kejam seperti itu. Beberapa tahun kemudian, peningkatan kejahatan remaja di kawasan Asia Pasifik tidak dapat disangkal. Sebagian besar kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak saat ini berkaitan dengan narkobah, kenakalan, atau bullying di sekolah. Ada banyak faktor yang mungkin mempengaruhi anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk melakukan kejahatan seperti orang dewasa, termasuk status sosial ekonomi, paparan media, dan pengaruh orang tua. Satu pertanyaan yang masih tersisa adalah, apakah anak-anak merasa terlindungi oleh usia mereka? Jika mereka melakukan pelanggaran serius, mereka dikirim ke pusat reformasi yang fokus pada rehabilitasi, bukan penjara. Bagi beberapa orang, hal ini mungkin membawa rasa malu pada keluarga mereka. Tetapi bagi individu yang lebih keras kepala, mungkin tidak terasa berbeda dengan hukuman setelah sekolah. Merupakan tanggung jawab orang tua, guru, dan tokoh-tokoh dewasa lainnya untuk membimbing anak-anak menuju taktik pemecahan masalah yang lebih baik. Kasus Satomi Mitarai berfungsi sebagai cerita peringatan tentang pengaruh internet dan media terhadap pikiran-pikiran anak dan remaja. Anak-anak dengan mudah meniru apa yang mereka lihat. Dan perilaku-perilaku yang bersifat kekerasan atau negatif dapat ditiru jika tidak ada pengawasan. Itu saja untuk kasus hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.